Belalang adalah serangga herbivora dari subordu Caelifera dalam Ordo Orthoptera. Serangga ini memiliki antena yang hampir selalu lebih pendek dari tubuhnya dan juga memiliki ovipositor pendek. Suara yang ditimbulkan beberapa spesies belalang biasanya dihasilkan dengan menggosokkan femur belakangnya terhadap sayap depan atau abdomen, disebut stridulasi atau karena kepakan sayapnya sewaktu terbang. Femur belakangnya umumnya panjang dan kuat yang cocok untuk melompat. Serangga ini umumnya bersayap, walaupun sayapnya kadang tidak dapat dipergunakan untuk terbang. Belalang betina umumnya berukuran lebih besar dari belalang jantan. Tetapi masyarakat awam banyak yang tidak mengetahui bahwa belalang menyimpan fakta yang luar biasa, yang pada kenyataan belalang mempunyai fungsi yang luar biasa pada semesta alam, baik dalam artian negatif ataupun positif. Belalang mempunyai 22.000 spesies di seluruh dunia dengan berbagai macam variasi dan bentuk tubuhnya. Martin Walters, The Illustrated World Encyclopedia of Insects' A Natural History and Identification Guide to Beetles, Fleece, Biswaspes, Springtiles, My Fleece, Stoney Fleece, Dragon Fleece, Damsel Fleece, Cockroaches, Mantis, Erwigs, and many more. Belalang biasanya berwarna coklar, hijau atau hitam. Mereka memiliki kaki belakang besar yang membantu mereka melompat jarak jauh dari rumput ke rumput. Oleh karena itu dalam bahasa Inggris belalang disebut grasshopperus. Belalang dewasa juga memiliki dua pasang sayap, dengan sayap depan yang ramping dan belakang yang besar. Belalang diketahui mampu melompat sejauh 20 kali panjang tubuhnya. Antena mereka mengandung struktur sensorik yang merespon sentuhan dan bau. Mata yang sederhana berfungsi untuk merasakan intensitas cahaya. Mata belalang yang besar berfungsi untuk mencakup penglihatan yang luas. Belalang betina biasanya memiliki ukuran tubuh lebih besar daripada jantan karena ovipositornya. Setelah kawin dan siap untuk bertelur, maka belalang betina akan menggunakan ovipositornya untuk menggali lubang di tanah, sehingga dia bisa bertelur. Ukuran, bentuk, dan jumlah telur berbeda tergantung pada spesiesnya. Belalang betina bertelur rata-rata 200 butir selama masa hidupnya. Belalang bisa menjadi hama yang merusak bagi perkebunan ataupun persawahan. Kasus belalang menjadi hama sudah ada sejak zaman Nabi Musa. Indonesia pernah mengalami beberapa kali serangan hama belalang yang sangat luar biasa. Di antaranya serangan belalang kembara di Sumba, pada tahun 2016, yang menyebabkan ratusan hektare tanaman rusak. Pada fase soliter, belalang kembara hidup sendiri-sendiri dan tidak menimbulkan kerusakan bagi tanaman. Pada fase gregaria belalang kembara hidup bergerombol dalam kelompok-kelompok besar, berpindah-pindah tempat dan merusak tanaman secara besar-besaran. Perubahan fase dari soliter ke gregaria dan dari gregaria kembali ke soliter dipengaruhi oleh iklim yang disebut fase transien. Gejala serangan yang ditimbulkan adalah terdapat robekan pada daun, dan pada serangan yang hebat dapat terlihat tinggal tulang-tulang daun saja. Gejala serangan belalang tidak spesifik, bergantung pada tipe tanaman yang diserang dan tingkat populasi. Serangan pada daun biasanya bagian daun pertama, hampir keseluruhan daun abis termasuk tulang daun. Jika serangannya parah, spesies ini dapat pula memakan batang dan tongkil jagung jika populasinya sangat tinggi dengan sumber makanan terbatas. Selain hama, belalang juga merupakan sumber protein yang sangat baik bagi manusia. Dalam Islam, belalang adalah salah satu dari dua hewan yang apabila telah terlebih dahulu mati masih dihalalkan untuk dimakan, bersama ikan. Pakar ilmu gizi dari Institut Pertanian Bogor IPV Prof. Ahmad Sulaiman, mengatakan bahwa belalang merupakan hewan yang memiliki beragam jenis kandungan nutrisi penting bagi manusia, seperti, protein, vitamin, asam lemak esensial dan mineral. Dan bahkan kandungan nutrisinya bisa menukupi kebutuhan manusia sehari-hari. Terima kasih.